Intro Pemirsa guna memperkenalkan benda sejarah kepada masyarakat Museum Sugarda Purbakawaca, Kebupaten Purbalingga mengelar museum keliling di lima tempat salah satunya di desa Limbasari, Kecamatan Bobotsari, Kebupaten Purbalingga untuk menghindari kerumunan museum keliling digelar secara virtual Kegiatan museum keliling tahap 2 ini berlangsung di desa Limbasari, Kecamatan Bobotsari, Kebupaten Purbalingga Museum keliling ini menampilkan berbagai penemuan dan peninggalan benda sejarah yang ada di desa Limbasari sebagai salah satu sentra pengrajin batik Museum keliling ini membawa sejumlah koleksi yang identik dengan desa Limbasari sebagai sentra pengrajin batik diantaranya koleksi batik, alat pembatik, koleksi batu api dari sungai yang ada di Limbasari, koleksi patung Buddha, dan yang lainnya Museum keliling diselenggarakan untuk mengenalkan benda-benda sejarah kepada masyarakat sehingga mereka nanti dapat mengenal benda-benda sejarah yang identik di desanya Kegiatan museum keliling ini diselenggarakan secara virtual hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan masyarakat sebagai upaya mencegah adanya penyebaran virus COVID-19 Museum keliling ini tentu saja bertujuan untuk mengenalkan, semakin mengenalkan dan juga menunggu kembangkan kecintaan masyarakat terhadap museum Nah museum keliling ini kita pilih di tempat-tempat yang memang jauh dari Museum Sugarda Selama ini kunjungan dari wilayah Limbasari ini terbilang sangat sedikit mas, sekarang mungkin jauh karena kedua juga memang belum banyak yang mengenal adanya museum Nah dengan kita datang ke sini, siapa tahu juga jadi memancing masyarakat untuk nantinya setelah reopening mereka akan kembali datang dan mengunjungi museum Jadi untuk museum keliling seri yang kedua ini kita membawa beberapa macam koleksi yang juga sangat identik dengan tempat yang kita datangin buat museum keliling kali ini Kita ngambil di wilayah Limbasari gitu kan, jadi kita ambil beberapa temuan yang ada di desa Limbasari ini kayak batuan prasjarah gitu kan, disini memang asli ditemukan dan kita bawa untuk kita pamerkan dan kita jelaskan juga untuk masyarakat yang ada disini Terus juga kayak batik kita tahu Limbasari adalah salah satu wilayah sentra batik Kita bawa batik-batik lama juga Sekaligus selain pameran juga nanti kita akan ada bincang-bincang bersama narasumber Sementara itu Adi Purwanto selaku arkolog mengatakan momentum ini cukup bagus untuk mengenalkan budaya dan sejarah kepada generasi muda dan masyarakat purbalingga Sehingga diharapkan masyarakat nantinya bisa mengenal sejarah dan budayanya agar dapat kembali menemukan jati dirinya Ini sesuatu momen untuk generasi muda atau masyarakat purbalingga Itu mengetahui potensi-potensi budayanya, potensi-potensi sejarahnya yang merupakan peninggalan-peninggalan asli purbalingga Jadi ini merupakan sesuatu hal yang sangat bagus sekali, artinya lain daripada yang lain Artinya semua potensi-potensi yang ada di purbalingga, jejak-jejak budaya yang ada di purbalingga itu diketahui oleh masyarakat Karena sekarang masyarakat sudah mulai kehilangan jati dirinya, sudah kehilangan arahnya tetapi harus kembali lagi ke jati dirinya Salah satunya adalah dengan cara mengetahui sejarahnya, mengetahui produk-produk budaya masa lalu Sehingga itu akan menjadikan masyarakat itu bangga dengan sejarahnya, bangga dengan masyarakatnya Dari Purbalingga, Samyono Banyumas TV melaporkan